Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Rin Muna. Ini hari puasa ke-23. Nggak kerasa ya, udah 23 hari aja gitu. Tinggal seminggu lagi kita puasanya. Semoga semuanya tetap semangat, tetap puasanya barokah. Kemudian kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Nah, hari ini aku mau sharing tentang kegiatan aku seperti biasa. Nah, kegiatan aku hari ini sih nggak terlalu banyak ya. Ini sudah habis zuhur dan aku baru record video karena tadi pagi tuh emang aku nggak charge handphone-ku buat rekaman. Terus aku harus charge dulu, kemudian memorinya full. Jadi, aku harus pindahin dulu video-video aku ke laptop karena belum aku pilihin ya buat aku hapus-hapus gitu. Biasanya kalau video yang udah aku upload itu, aku langsung hapus teman-teman. Karena kan aku emang niatnya bikin video itu untuk dokumentasi kegiatan aku sehari-hari. Supaya reminder sih itu. Supaya lebih banyak mengingat. Karena aku orangnya kelupa dan aku biasanya kalau mengingat sesuatu tuh dari dokumentasi tulisan atau dari dokumentasi video yang aku bikin. Nah, hari ini aku nggak ngapa-ngapain. Eh, bukan nggak ngapa-ngapain sih. Nggak ada hal yang tidak biasa gitu ya. Jadi, hari ini seperti biasa aku tetap jahit karena mau lebaran selesaikan jahitan. Kemudian aku nggak tahu ya nanti mau kemana lagi karena biasanya aku tuh nggak ada rencana kemana-mana. Tapi biasanya kalau misalnya mau keluar ya langsung keluar aja gitu. Nah, ini sih rencananya sore anak-anak mau ngajak jalan. Cuman nggak tahu jadi atau nggak karena kan aku juga lagi sibuk ngeharjain jahitan ya. Beberapa kebaya harus diselesaikan. Jadi, aku nggak bisa banyak keluar rumah. Karena kalau misalnya aku keluar rumah tuh kayak aku buang-buang waktu gitu kan. Jadi, aku lebih fokus di rumah. Selesaikan jahitannya orang. Kemudian, mungkin nanti aku juga harus keluar ke Balikpapan juga buat cari bahan untuk kebaya. Karena kemarin aku udah beli manik banyak. Tapi aku lupa naruh sampai sekarang. Aku cari nggak ketemu. Jadi, mau nggak mau aku harus ke Balikpapan lagi buat cari bahan untuk hiasan kebayanya. Oke, teman-teman. Ikutin terus kegiatan aku. Semoga kegiatan aku bisa menjadi teman kalian bercerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman. Ini aku jahit dulu kebaya yang lagi aku garap. Karena kebaya-kebaya ini mau dipakai setelah lebaran. Sebenarnya masih agak jauh sih dari hari lebaran. Tapi aku udah harus selesaikan secepatnya. Karena proses untuk pemasangan payetnya juga kan lama. Itu yang paling lama, paling rumit. Karena harus dipasang pake tangan. Makanya aku secepatnya selesaikan ini dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman. Ini aku baru bangun tidur. Abis tidur siang, mau lanjut lagi. Kalau tadi aku ngerjain kebaya, ini aku mau lanjut buat permak-permak lagi. Karena masih ada beberapa permakan yang harus aku kerjain. Dan permakan itu kan kerjaan yang harus aku selesaikan sebelum lebaran. Karena bajunya mau dipakai lebaran. Jadi ini harus aku buru-buru dulu, guys. Aku kerjain dulu permakannya orang. Abis itu nanti kita bisa lanjut lagi bikin kebaya. Ngantuk banget. Ini udah asar sih. Aku emang tadi tidurnya agak... Ini ya, agak lewat tengah hari. Kayaknya aku tidur jam 3an emang. Kalau nggak tidur sama sekali itu kayak... Ngantuk banget. Nggak tahan. Kalau ngantuk-ngantuk jahit, ntar malah salah-salah jahitannya akan jadi... Mugnya ilang juga. Lupa, itu lupa. Jadi aku emang tidur dulu biar aku bangun flash lagi. Terus kerjain jahitan lagi deh. Oke, teman-teman. Ini aku kerjain dulu permakan. Abis itu nanti kita aktifikasi lagi. Teman-teman, saking asiknya jahit. Aku sampai nggak sadar kok ternyata ini tuh udah buka puasa. Tadi si Livy ada datangin aku. Disuruh minum sedikit. Ntar aku tutup-tutup pintu dulu. Karena ini udah maghrib ya. Harusnya aku tutup pintu. Eh, sudah buka puasa. Nggak tahu guys. Tung, mbak sudah buka puasa. Mbak, aku mau makan as batu. As batu? Bismillahirrahmanirrahim. Kimpul dari mana lagi, mbak? Oh, ada kimpulnya, mbak? Ini kimpulnya, mbak. Astagfirullahaladzim apa? Mau pipis ke adek? Mbak, biikinnya apa es? Loh guys, mereka lagi bikin es blender. Mama juga dibikinkan, kah? Rasa apa itu? Hmm? Tangan. Dia nggak pas. Dia kalau longgar nggak bisa, ini banget. Tuh, kita mau minum es buatannya mbak Livia guys. Pusing ya mama, kepalanya pusing. Tidak minum banget. Tidak. Tidak usah. Sekarang lagi viral Gelang Balenciaga Di luar negeri Gelang itu modelnya begini Harganya 70 juta Bukan Gelang aja Aku punya banyak Ini 5 langsung 70 juta Kali 5 Gak tau Ada merk ini Merk dunia itu terkenal Balenciaga Kayak gini dia Bentuknya 70 juta Ya gak ada lah Kan sudah dibakar kan hapenya Di belakang sana Di tempat sampah Ya sudah jadi abu Karena kemarin adek banting Terus rusak Terus gak bisa dipakai Terus mama bakar deh Udah jadi abu Sudah gosong jadi abu Gak keliatan sudah Dicembungin Pinggel Dijalakin HPnya Iya Makanya kan Kalau adek banting-banting HPnya Jadi gak bisa main HP lagi kan Dijalakin Basta dicempingin Iya Kan pinter adek Biar gak main HP lagi Ya kan Makasih sayang Di kolam Apanya Sampai jubur Jubur Di apa tuh Di Di sungai Apanya HPnya itu Adek Adek mau rasa mangga Mabuk laut Namanya Mabuk laut Bukan solot cepat Memang cepat Cepat muka Cepat muka Namanya Ombak Begitu Oke guys Kita closing Selamat berbuka puasa Ada yang bilang apa Ada yang bilang apa Selamat Selamat berbuka puasa Yang keras dong Buka puasa Selamat berbuka puasa Selamat buka puasa Bye bye Dia gak bisa ngomong R Bye 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 Terima kasih.